Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Art Project Bone Kali ini saya coba memberikan salah satu teknik Bagaimana cara mewarnai gambar Untuk anak-anak kita Baik yang di TK maupun di SD untuk kelas awal Jadi teknik menggambar yang diberikan bukanlah seperti Anak SMA ataupun anak SMP Tetapi berikanlah teknik menggambar sesuai dengan Kemampuan daripada anak itu Nah yang pertama disini misalnya Kalau anak-anak kita lomba misalnya ada gambar pohon Ya tarlah misalnya pohonnya seperti ini Kemudian ada cabangnya disini yang besar Disini juga ada cabang besar Disini batang ke atas Nah ini cabangnya semua Nah kemudian biasanya daunnya seperti ini Nah ini yang biasa kita temui ketika Kita membawa anak-anak kita untuk Lomba mewarnai Nah inilah objek yang akan diwarnai Jadi saya pertegas dulu garisnya Supaya jelas di layar Nah ini seringkali dan bahkan selalu kita dapatkan Ketika kita membawa anak-anak kita untuk lomba mewarnai Nah kebetulan juga saya selalu dipanggil sebagai yuri untuk lomba mewarnai Karena itu saya tahu betul objek-objek gambar yang sering diberikan oleh anak-anak Bahkan saya sendiri yang buat sketsanya Kemudian saya berikan ke anak-anak pada saat lomba Nah yang pertama kita lakukan Adalah mewarnai daunnya ini Dengan menggunakan hijau tua Nah jadi ini hijaunya Nah kebetulan saya punya ini tidak ada hijau muda Ya atau hijau kekuning-kuningan Ya jadi saya langsung saja berikan hijau ini Nah kebetulan krayon yang saya punya ini Tidak ada warna hijau kekuning-kuningannya Jadi yang ada hanya hijau tua kemudian orange Ya dan sebagainya Nah jadi hanya seperti ini saja dulu Ya usahakan sisakan untuk bagian pinggir Ya di bagian-bagian tengahnya juga usahakan jangan tertutup semua dengan hijau Jadi ada lubang-lubang tertentu seperti ini misalnya Ini yang tersisa supaya nanti bisa diberikan kesan warna kekuningan Atau warna hijau putu pisang Ya kira-kira seperti ini Nah sekarang Kita mulai dulu yang di tengah ini Memberikan kesan-kesan kuning yang bolong-bolong ini Ya begini saja caranya Nah ini kesannya seperti pucuk daun Nah ini juga yang menambah keindahan dari sebuah gambar yang kita warnai Nah jadi warnanya tidak monoton Nah sudah itu kita berikan kesan kuning lagi Pada bagian pinggir Nah ini supaya kesannya seperti terkena sinar matahari atau seperti pucuk daun Nah ini juga yang menambah keindahan dari sebuah gambar yang di tengah ini Ya kita bisa lihat ini sekarang hasilnya sudah lumayan Nah ini untuk anak SD Ataupun TK ini sudah lumayan sekali Kalau warna yang diberikan seperti ini Untuk batang kita berikan coklat tua Ya tarlah misalnya ini di bagian pinggirannya ini Ya ini juga kalau misalnya cahayanya dari arah kita ini Yang di atas ini untuk warna coklatnya tidak usah terlalu kentara Jadi supaya kesannya cabang atau batang ini ada sebagian yang tertutup dengan daun Jadi tidak semuanya tampak jelas Nah setelah ini supaya batangnya ini jangan terlalu monoton dengan warna coklat Bisa kita berikan disini warna kuning sedikit Atau bisa diolah dengan putih Ya kalau misalnya dianggap ini terlalu menyala Boleh nantinya setelah ini kita Tempel lagi sedikit dengan warna putih Ya tetapi kalau anak-anak cukup dua warna supaya jangan bingung Ya ini sudah lumayan Ya tapi kalau misalnya kita mau lebih bagus ya Kasih sedikit warna putih ini Ya supaya kesan batangnya ini tidak terlalu keras Nah kemudian pada bagian bawah ini kita usahakan berikan warna coklat tua Untuk bayang-bayang Jadi supaya batangnya ini jangan terkesan seperti melayang Ya ini coklat tua Nah kemudian Supaya jangan sama dengan warna batang Kita berikan warna hijau tua Jadi nanti hasilnya seperti coklat tua Ya atau boleh juga kesannya seperti hijau yang mengampiri warna tanah Ya Nah ini adalah hasil campuran antara hijau tua dengan coklat tua Ya jadi kita bisa lihat ini Ya Nah inilah teknik untuk mewarnai pohon bagi anak kita Ya Nah kemudian misalnya sering juga pada saat lomba saya buatkan Kesan batu yang tersusun misalnya batunya seperti ini ada yang besar Ya kemudian di depannya lagi ada yang lebih besar lagi Nah kemudian ya mungkin juga disini ada lagi yang terpisah satu Nah caranya kita berikan dulu Warna coklat ini di bagian bawah sampai kira-kira Melewati setengah dari tinggi batu ini Nah jadi setengah dari tinggi batu ini kita berikan dulu coklat Nah kemudian begitu juga yang di sebelah sana Kita berikan lagi coklat sampai melewati separoh dari tinggi batu Nah kemudian disini juga yang satunya ini Ya kita berikan juga coklat tua disini Sampai melewati separoh dari tinggi batu Nah selanjutnya kita berikan aksen putih Nah boleh juga kuning ya Nah kalau misalnya kita mau kasih kuning seperti ini boleh Dipadukan dengan warna coklat tua ini Ya supaya kesannya batunya tidak terlalu monoton warnanya Nah ini seperti ini hasilnya Jadi kelihatan ada batas antara batu yang di depan dengan yang di belakang Nah ini Nah kemudian begitu juga disini Nah kemudian di bagian bawahnya Nah kita berikan kesan bayang-bayang Ya Jadi kita kasih dulu warna hijau tua atau boleh coklat tua dulu Ya saya coba berikan dulu hijau tua Ini bayang-bayangnya Supaya batunya jangan terkesan seperti melayang Nah ini juga Nah sudah itu baru kita Tutup atau kita tempat dengan warna coklat tua ini Ya jadi Sudah kelihatan agak gelap Seperti bayangan Ya sehingga nantinya Batunya Kesannya seperti betul-betul Di atas tanah Bukan seperti melayang Nah nanti setelah itu nanti misalnya Kalau di bawahnya ini adalah rumputan Tinggal misalnya kita berikan Warna hijau Ya jadi bagusnya itu Kalau untuk memberikan kesan rumput Jangan di Apa ini Dipegang Berdiri Atau dipakai dalam posisi berdiri Krayonnya Supaya Jangan terlalu Terkesan seperti Banyak garis Ya tapi kita pakai Miring seperti ini Ya anggaplah ini saya bikin Rumputan semua Ya kemudian Dikombinasi dengan kuning Juga dibuat Dipakai Miring seperti ini Nah ini adalah Kesan rumputan Nah inilah teknik-teknik yang bisa kita terapkan Untuk anak-anak kita Nah atau misalnya Ada tempat-tempat tertentu Misalnya anak-anak kita mau memberikan Warna tanah Tinggal kita gunakan Warna coklat ini Nah kalau di Pewarna crayon Yang Sering Dijual itu ada juga Yang sudah lengkap Misalnya ada coklat tua Ada coklat muda Ya boleh nanti Di variasi saja Atau dikombinasikan Antara coklat tua Dengan coklat muda Ya cara Muarnainya juga Seperti tadi Kita pakai miring Begini Ya kalau perlu Satu arah Dari arah kiri ke kanan Atau dari kanan ke kiri Ya supaya nanti Jangan terlalu banyak Kesan Goresan Ya ini Nah kemudian Kita misalnya Tempat dengan Warna Coklat muda Ya kebetulan ini tidak ada Saya gunakan saja Warna kuning Ya karena Pasti kalau coklat Tua Kena Kuning ini Akhirnya Apa jadinya Coklat Agak-agak Kekuningan Nah jadi kita bisa lihat Ini Warna Bayang-bayang Tadi ini Tetap terpisah Ya jadi tidak Menyatu lagi Dengan warna tanah Yang kita buat saat ini Nah kemudian Kalau misalnya Setelah diwarnai Begini Anak-anak kita Mau memberikan Kesan Kembang lagi Misalnya Ya tidak ada masalah Tarlah misalnya Disini Anak-anak kita Mau memberikan Misalnya Seperti Kembang Ya tarlah Modelnya Seperti ini Ya ini Tidak ada masalah Ya boleh Misalnya Diberikan Bunganya Di atas ini Warna Orange Ya Supaya Supaya Kelihatan Lebih hidup Ya Nah kemudian Kita Berikan sedikit Aksen kuning Ya supaya Ada Luasa warnanya Kemudian Nah kemudian Kita gelapkan sedikit Dengan hijau Atau coklat dulu Ya kemudian Coklat Atau coklat dulu Baru hijau Ya jadi Kesannya 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 Ada Seperti bayangan Daun di atas ini Di tanah Demikianlah teman Video saya kali ini Bagi teman-teman Yang belum subscribe channel ini Silakan Di like Comment Dan subscribe Agar Kedepan Channel ini Bisa berkembang Dan bisa Memberikan Mampat Bagi teman-teman Sekalian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih